Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah marilah kita sama-sama Melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atwa'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 134 Pada hikmah nomor 134 ini Imam Ibn Atwa'ila As-Sakandari menuliskan La tab lubu'i wadun ala amalin las talahu fangilan Janganlah kamu menuntut ganti atau pahala atas amal yang kamu tidak mengerjakannya Cukuplah sebagai balasan Allah bagimu atas sesuatu amal yang olehnya Amal itu telah diterima Kau muslimin rahimahkumullah Jangan lupa Bahwa kita ini sedang membicarakan tentang ilmu tasawwuh Tentang ilmu hakikat Tentang ilmu ikhsan Berangkatnya dari begini Hanya Allah sajalah yang menciptakan makhluk Dan Allah pula yang menciptakan perbuatan makhluk Jadi kita diciptakan Allah dan semua perbuatan kita juga diciptakan dan dibelikan oleh Allah SWT Kita hanya sebagai tempat lahirnya perbuatan tersebut Nah maka ketika kita melakukan sesuatu amal kebaikan Hakikatnya amal tersebut adalah Allah yang menciptakan dan Allah yang mentakdirkan Kita tidak ada apa Maka sangat keliru ketika amalnya bukan amal kita Tetapi amal siapa Amal Allah SWT Tiba-tiba kita meminta pahala Ya Allah saya sudah sholat Beri dong saya surga Kata Allah Loh amal-amal saya Perbuatan-perbuatan saya Lalu kenapa kamu akui Bahkan kamu meminta balasan Amalan yang bukan perbuatan kamu Janganlah kamu meminta balasan terhadap perbuatan yang bukan amal kamu Cukuplah kalau amal kita diterima oleh Allah itu sudah Alhamdulillah Dengan kata lain begini Ketika kita berbuat apapun Tidak usah deh kita minta ya Allah beri saya pahala Meskipun itu juga kalau dalam tataran syariat tidak masalah Karena memang diperintahkan Tidak usah deh kita minta ya Allah berilah saya surga beri saya kebaikan Tidak usah Berbuat hanya karena Allah saja Nanti perkara Allah memberikan bonus memberikan rahmatnya kepada kita Memberikan faktornya kepada kita Semuanya hanya karena Allah Jadi berangkat dari prinsip Semua amal perbuatan kita bahkan diri kita itu diciptakan oleh Allah Milik Allah Lalu kenapa kita meminta kepada pemiliknya Ini saya bacakan sebagai dalil Dari Supaya tidak terjebak ya La tatlu bu'i wadun al-ngamalin Lasta lahu fangilan Yaqfimila jazailaka ala al-amali Angkana lahu qabilan Wa inna mal fangiluhu wal wahidul qohar Qala ta'ala Wa rabbuka yakhlukuma yasha'u Wa yahtar Allah lah yang menciptakan Sesuatu Sekehendak Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu khulakukumu wama ta'amalun Allah lah yang menciptakan kalian semua dan apa yang kalian berbuat Jadi kita ini adalah ciptaan Allah Dan perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan Allah Lalu kalau perbuatan Allah Ngapain kita minta pahala Orang perbuatan bukan perbuatan kita Wa ma ta'a sha'una ila ayya sya'allah rabbul alamin Wa qala sallallahu alaihi wasallam Kulu syai'in biqado'in wa qadarin hatan ajizi wal kaisi Wa qala alaihi wasallallahu alaihi wasallam Kullun muyasarun lima khuliqallah Wa amma mangkana min ahli sa'adah Fasa yuyassiru li'amal Lissa'adah Wa amma mangkana min ahli syakawa Fasa yuyassiru li'amal Li'amal Lissa'akawa Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Intinya kita oleh Imam Ibn Atta'ilah itu sedang dilatih Supaya ikhlas Kita melaksanakan segala sesuatu semata-mata lurus Hanya karena Allah Bukan karena mengharapkan pahala dan surga Bukan juga karena takut neraka atau setan yang terkutuk Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton